Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat teras yang dirahmati Allah SWT Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat Dan juga ada dalam lindungan Allah SWT Sahabat teras yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah sekarang kita berada pada hari ke-15 bulan Ramadan Yang mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya selama bulan Ramadan ini Diterima oleh Allah SWT Amin ya Allah Sahabat teras yang dirahmati Allah SWT Pada kesempatan kali ini Kami akan mengutarakan atau menyampaikan Tentang tingkatan-tingkatan puasa Ada pun tingkatan yang pertama yaitu puasa umum Puasa umum ini adalah puasa yang hanya menahan lapar dan haus saja Maka untuk orang yang menahan lapar dan haus saja ini Oleh Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan Beliau tidak akan mendapatkan pahala apapun Kecuali hanya lapar dan haus saja Sahabat teras yang dirahmati Allah SWT Tingkatan puasa yang kedua yaitu puasa khusus Puasa khusus adalah puasa menahan lapar dan haus Dan juga menahan hawa nafsunya Mulai dari terbit pajar sampai terbenam matahari Sahabat teras yang dirahmati Allah SWT Ada pun yang terakhir tingkatan puasa yaitu khusus Di mana orang yang berpuasa khusus-khusus ini Dia menahan makan dan minumnya Juga menahan noa nafsunya Dan yang terakhir hatinya selalu berzikir kepada Allah Maka inilah tingkatan puasa yang paling bagus Yang paling hebat Yang dilakukan kebanyakan oleh orang-orang yang soleh Dan dilakukan oleh para Nabi Sahabat teras yang dirahmati Allah SWT Itulah jenis-jenis tingkatan puasa Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tingkatan puasa itu Minimal ke dalam puasa yang khusus Di mana selain menahan lapar dan haus Bisa juga menahan hawa nafsunya Sehingga oleh Allah SWT Mendapatkan pahala Dan juga telah menyusukan ke dalam sujanya Allah SWT Rupanya cukup sekian Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk mendukung channel kami ini Ditutup Bila kita baiklah hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh